Intro Hai Sobat Medkom, balik lagi bareng aku Fadila Irna di Kepo Hari ini kita bakal ngobrol seru sama seorang psikolog tentang FUMU Atau Fear of Missing Out Langsung aja udah ada Katara disini, hai Kak Halo Katara apa kabar? Kabar baik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Baik, 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 aku baik Gimana nih Kak hari-hari menjalani PPKM darurat? Apa aja kesibukannya? Ya biasa sih masih praktek online aja, kemudian lagi banyak webinar Ya pokoknya sebisa mungkin semua udah di rumah aja biar aman ya Iya bener dan kalaupun harus keluar kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya Kak Iya ikutin peraturan ya Nah Kak, kan istilah FOMO ini kan belum lama dikenal ya Tapi sedikit yang aku tau tentang FOMO Ini adalah istilah untuk orang-orang yang takut ketinggalan tren Nah di era digital yang serba cepat sekarang Seolah-olah tuh kita harus dituntut untuk ngejar semua itu Biar kita tuh gak ketinggalan tren Nah sebenernya tuh apa aja sih yang membuat kita ketakutan ketinggalan tren? Ya Sebetulnya kalau FOMO-nya sendiri itu bisa berarti kita takut ketinggalan tren Tetapi kalau secara keseluruhan gitu ya Atau kita mau ngambil garis besarnya Intinya adalah sebuah perasaan atau persepsi Kalau orang lain itu memiliki hidup yang lebih baik daripada kita Nah mengekit tren itu salah satunya Tetapi gak harus mengikuti tren ya Jadi sesimpel misalnya kita lagi buka sosmed Ngeliat misalnya teman-teman kita banyak yang Apa jalan-jalan ke luar negeri Yang kayaknya hidup yang bahagia Terus membuat kita jadi ketakutan Nah itu juga udah termasuk FOMO Oh gitu Ya kalau tren itu Tren itu contoh apa ya Sebagian dari contohnya Bahwa oh kalau teman-teman aku bisa punya ini Bisa melakukan ini Punya barang ini Tapi aku enggak Berarti aku nanti bisa ketinggalan nih Gitu Tapi di general melihat bahwa Kayaknya kehidupan orang lain itu Jauh lebih menyenangkan dari kehidupannya saya Gitu Nah alasannya kenapa seseorang itu bisa FOMO Ya sebetulnya macam-macam ya Karena setiap orang kepengennya bisa fit in Di lingkungannya Jadi kalau lingkungannya melakukan sesuatu Punya sesuatu Tapi kita enggak punya Kita kawatir jangan-jangan Nanti kita enggak fit in Kita enggak diterima Kita jadi kurang di mata mereka Kita mungkin enggak sebaik mereka Sehingga rasanya kayak harus ada Apa ya Semacam suatu dorongan Untuk terus-terus mengikuti Apa yang orang lain lakukan Iya Oke nah biasanya juga Selain mereka takut enggak diterima oleh lingkungan sosial mereka Sesimpel kayak seumpama Ada berita baru Terus kita enggak tahu nih Kayak mereka takut direspon sama temannya Hah serius lo enggak tahu Sesimpel itu aja ya kak ya Kurang lebih Bisa Ya intinya adalah ingin fit in ya Jadi kalau Kalau orang tahu kita enggak tahu Orang pakai kita enggak pakai Orang bahagia kita enggak bahagia Berarti kan ada yang salah sama kita Jadi FOMO itu sebetulnya muncul dari Keinginan kita Untuk mengevaluasi diri kita Kita itu sama Di bawah orang lain Atau di atas orang lain Nah untuk kita bisa tahu Kita sama di bawah atau di atas orang lain Maka kan kita harus ada referensinya kan Referensinya itulah yang kita gunakan Lewat misalnya social media Memperhatikan lingkungan kita Terus kita cek nih Ih kok dia sudah sampai situ Aku masih di sini Oh berarti aku masih kurang nih Dibanding yang lain Ih kok dia punya itu Aku enggak punya ya Oh berarti aku Enggak seperti yang lain nih Aku ketinggalan nih Gitu Sehingga akhirnya Secara umum FOMO membuat kita jadi terus-menerus Merasa kurang Karena kan kita selalu memendingkan Dengan orang lain kan Nah Kalau udah kayak gitu Ini tuh ada hubungannya enggak sih Kak Ada korelasinya sama Hasil culture enggak sih Kak Kan hampir sama tuh Yang Buru-buru Kayak ngeliat temen kita Udah wisuda Tapi kita belum Terus akhirnya Kayak jadi kelabakan sendiri Nah itu ada hubungannya enggak sih Kak Sama hasil culture Menurut saya Amat sangat ada hubungannya ya Dalam arti gini Zaman sekarang ini kan Penuh dengan Kompetisi Karena apalagi Apalagi dunia sosmed ya Dimana kita saling membandingkan Jadi mau enggak mau Keinginan kita untuk berkompetisi Dengan orang lain Untuk tidak tertinggal Itu kan juga jadinya Besar gitu Nah Semakin kita melihat Orang sekitar kita Sukses Semakin kita juga harus sukses Semakin paling tidak Kita harus sama-sama Mereka Ataupun lebih gitu ya Ini yang membuat Akhirnya orang jadi Terus-menerus Harus punya sesuatu Harus mengembangkan diri Harus terus produktif Gitu kan ya Karena Kepancing sama Apa yang dilihat Di lingkungannya Padahal kan balik lagi ya Apa yang kita lihat Di sosial media Juga belum tentu Merepresentasikan Realita yang ada Kan sebetulnya Iya benar Menurut aku juga Sekarang sosmed tuh Bisa Dibilang Jadi rumah kedua Buat kita semua Karena Kita bisa ngapain aja Di sana Kita bisa cerita Segala macam Dan yang paling sering Kita temuin adalah Ketika kita melihat Gaya hidup orang Dan akhirnya Hal itu semua Menjadikan standar-standar baru Yang sebenarnya Itu tuh gak perlu Kita ikutin Iya Betul Tapi apakah Semua orang punya Kecenderungan yang sama Atau gimana Apakah semua orang Yang FOMO itu Disebabkan oleh Sosmed Atau ada faktor lainnya juga Kalau menurut saya Setiap orang Akan ada waktunya Akan menjadi FOMO Oh oke Maksudnya Pasti semua orang Pernah mengalami FOMO Benar Benar Hanya mungkin intensitasnya Aja yang berbeda-beda Kenapa Saya bilang semua orang Pasti mengalami FOMO Ya karena Kenyataannya adalah Bahwa kita hidup Gak sendirian kan Jadi mau gak mau Kita pasti akan Membandingkan dengan orang lain Dan ketika kita merasa Lebih kurang dari orang lain Pasti ada perasaan Gak nyaman Perasaan Kurang Takut Mungkin malu Jadi sedih Ini adalah hal yang wajar Tapi Akan menjadi gak wajar Kalau FOMO ini Akhirnya jadi mengganggu kita All the time Jadi setiap Misalnya Setiap Lagi ngobrol sama teman-teman Terus Teman-temannya cerita soal apa Tiba-tiba kita mulai ngerasa FOMO Lagi Lihat Sosmed Tiba-tiba kita jadi FOMO Terus-menerus Nah ini Berarti kadanya ada sesuatu Yang mungkin harus kita perbaiki Bisa jadi Karena personality kita Gitu ya Ada beberapa orang yang memang Punya kecenderungan Untuk Merasakan anxious Lebih tinggi Bisa jadi kita juga punya Pengalaman-pengalaman buruk Atau trauma di masa lalu Yang membuat kita jadinya Semakin FOMO Gitu ya Jadi faktornya juga bisa macam-macam Tapi memang Karena sekarang masa pandemi Sebagian besar Waktu kita Kita habiskan bersama dengan gadget Peranggap Jadinya juga jadinya lebih besar nih Dalam membuat orang-orang Jadi FOMO Oke Nah tapi ada gak sih Kak Maksudnya Ciri-ciri Secara spesifik Orang yang rentan FOMO Yang bisa banget nih Ini orang tuh Ah gampang loh Terkena FOMO gitu Sumpah gak Ada gak sih Kak? Ada sih Pertama Orang-orang yang Perfeksionism Ya Oh oke Itu juga punya risiko yang tinggi Karena Ini sempurna dalam segala hal kan Jadi kalau melihat di luar sana Ada yang lebih sempurna Atau Yang sempurna tuh yang seperti apa Standarnya gitu ya Jadi bawaannya jadi kepengen Untuk terus mengikuti itu Ya Kemudian mereka yang mungkin dulu Pernah punya pengalaman Misalnya Tidak diterima sama lingkungannya Pernah punya isu-isu secara sosial ya Sehingga Mendorong di masa sekarang Berarti saya harus nih Diterima Harus fit in Berarti kalau harus fit in Berarti saya harus sesuai Saya harus dilihat sama lingkungan saya gitu ya Jadi Dorongan untuk FOMO-nya Atau Gak ketinggalan dari tren itu Juga jadinya sangat tinggi Mereka-mereka yang punya Low self-esteem Ya Mereka yang Misalnya kurang self-love Merasa gak tede Itu juga punya risiko yang tinggi Karena setiap Melihat orang lain Ngobrol sama orang lain Nomor satu Dia akan melihat Saya gak sebaik orang itu Saya kurang Saya Apa namanya Gak Apa ya Orang lain pokoknya Lebih baik daripada saya gitu Sehingga Ngelihat apa dikit Jadinya FOMO Berarti Secara Gak langsung Insecure tuh termasuk FOMO juga ya Berarti Karena kita selalu Ngebandingin diri kita Dengan orang lain Terus akhirnya jadi insecure Apakah itu termasuk FOMO juga Atau gimana FOMO bisa muncul Dari perasaan insecure Tetapi FOMO juga Membuat insecure Jadi kayak Kayak lingkaran ya Kalau kita sudah merasa secure Dengan diri kita Bisa jadi kita gak akan FOMO Karena yaudah itu kan orang lain Saya sudah mencukupkan diri saya Tapi kalau kita insecure Kita selalu merasa kurang Akhirnya kita jadi FOMO Tapi pada saat kita FOMO Dan selalu merasa kurang Akhirnya akan jadi insecure juga Insecure atau Insecure jadi akan bertambah Jadi lebih besar lagi Gitu Oke Nah FOMO sendiri ini tuh Bisa dibilang Penyakit kejiwaan gak sih kak Udah bisa dibilang Seperti itu gak Mungkin secara gak langsung Kan Ini tuh nyerang mental kita kan Nyerang psikis kita Ini memang menyerang psikis Tapi tidak berarti Dibilang bahwa Mengalami gangguan kejiwaan Gak seperti itu ya Karena Tentu Untuk bisa Mendiagnosa seseorang Punya gangguan kejiwaan Atau tidak Harus dilihat secara Lebih detail Dengan melihat dari banyak faktor Memang Ada beberapa Isu-isu mental Yang akan muncul Ketika kita Mengalami FOMO Misalnya nih Jadi punya gangguan kecemasan Karena merasa harus Lalu keep up Jadi setiap Apa namanya Ngelihat Lingkungan yang udah Lebih daripada kita Bawaannya jadi cemas Karena Ada dorongan Untuk kepengen seperti itu juga Atau bisa juga Jadi mengalami Gangguan depresi Ini untuk kondisi-kondisi Yang memang udah Lebih parahnya ya Depresi karena Selalu merasa Diri kurang Jadi punya image negatif Atau bisa jadi Merasa hopeless Karena ngeliat Udah lah aku gak akan Mungkin seperti lingkungan Aku gak akan mungkin Bisa mengikuti tren itu ya Akhirnya jadi merasa hopeless Beberapa orang Akhirnya juga jadi insomnia Karena biasanya FOMO itu terjadi Pada saat di malam hari Jadi terutama Pada saat kita lagi Gak terlalu banyak kegiatan Akhirnya jadi overthinking Akhirnya jadi overthinking Gitu kan ya Mau tidur kan Bukannya relax Malah Browsing-browsing Sosmet Nah disitu FOMO biasanya Bener-bener Kemudian juga Bisa membuat kita Jadi punya isu Quarter life crisis Karena jadi mulai Mempertanyakan diri sendiri Mulai meragukan Ih kok aku Disini-sini aja Temen aku Enggak Kok mereka sukses Aku enggak Berarti ini bisa dibilang Bisa dibilang gak sih kak FOMO itu Ingin menjadi Seperti orang lain Apakah itu Hal yang sama Atau enggak Belum tentu Ingin menjadi Seperti orang lain Tetapi paling tidak Ingin bisa merasakan Apa yang orang lain Rasakan Gitu Misalnya Contohnya Oh orang itu Punya itu Dia pasti happy ya Maksudnya Gepengin dong Happy kayak orang itu Bisa punya Benda yang sama Misalnya itu contohnya Jadi bukan secara Identitas Belum tentu Secara identitas Kita kepengen Seperti orang itu Tetapi paling tidak Kita pengen merasakan Apa yang orang lain Rasakan Gitu Nah terus gimana Cara kita How to deal with it Gitu Gimana cara kita Menerima gitu Ya Mungkin ada beberapa Apa ya Istilahnya ya Asumsi ya Atau fakta Yang perlu Kita semua Pahami ya Yang pertama Apa yang Dipresentasikan Di Social media Atau Rasanya kita Lihat dari kehidupan Orang-orang sekitar kita Belum tentu Merepresentasikan Kebenaran Ya Yang kedua Kalaupun Orang lain Memiliki sesuatu Yang lebih Daripada kita Atau Mereka punya Kita gak punya Gak ada hubungannya Dengan Arti dan nilai Diri kita Tidak berarti Kalau mereka punya Kita tidak punya Berarti kita Jadi gak berarti Atau jadi kurang Nilainya Gitu ya Kalaupun Kita belum bisa Punya Apa yang mereka Punya Belum bisa Melakukan Apa yang mereka Lakukan Gak apa-apa Gak harus Kita selalu sama Dengan orang lain Karena semua orang Punya kebutuhan Yang berbeda kan Buat mereka penting Siapa tahu Buat kita sebenarnya Gak penting Kalau ngeliatin Tren misalnya Punya tas mewah Gitu ya Kayaknya enak ya Orang lain Pernah punya tas mewah Tapi Sebetulnya buat saya Tas mewah itu gak penting Berarti kita gak perlu Ngikutin tren itu dong Gitu kan Karena kalau gak Kadar kepentingan Atau semua hal Jadi penting Bergantung dari apa Yang kita lihat kan Di social media Kemudian Baik atau tidak baiknya Hidup kita Gak ditentukan Sama Kesamaan kita Dengan orang lain Maksudnya Semua orang kan Punya jalan Punya proses Yang berbeda-beda Jadi kalaupun Jalan kita gak Seperti mereka Kita belum punya Seperti mereka Belum tentu Kehidupan kita Di masa depannya Akan lebih buruk Daripada mereka Gitu Jadi Kalau kita mau Menyimpulkan Secara prakteknya Yang pertama Kita perlu cek dulu Kebutuhan kita sendiri Apa Gitu Kalau memang Gol utama kita lah Apa Kalau Kalau orang lain Punya sesuatu Atau meraih sesuatu Yang gak sesuai dengan Gol kita Buat apa kita sirik Buat apa kita jadi FOMO Kan itu gak penting Buat kita Kemudian Kalau memang Dirasa perlu Untuk Diet Sosmed Atau detoks Sosmed Lakukan itu Daripada Setiap buka Sosmed Entah jadi FOMO Berarti kita belum Kita sendiri Belum bisa menerima Diri kita Apa adanya Jadi boleh Detoks Sosmed Kemudian Yang perlu dilakukan Juga Pertanyakan Ke diri sendiri Kenapa sih Aku begitu FOMO Memang Apa yang Aku takutin Apa yang Aku tuh Merasa diriku Seperti apa Kalau aku Gak seperti Yang lainnya Jadi coba Untuk belajar Menerima diri kita Apa adanya Boleh Belajar Lebih banyak Bersyukur Bahwa yaudah Mungkin orang itu Punya itu Tapi aku punya ini Gitu ya Sehingga Kalau kita Lebih merasa Secure Lebih bisa Menerima diri kita Apa adanya Kita gak gampang Kepancing sih Dengan apa yang Orang lain punya Iya Sika Aku juga banyak Melihat Di sosmed Sekarang Aku Jujur dulu Aku Sempat ada Di masa itu Cuman Aku sekarang Kayak Yaudah Bodo amat Aku nge-post Apa yang Bikin aku Nyaman aja Cuman Beberapa kali Juga Aku lihat Seumpama Ada sebuah Trend baju Yang Dipakai oleh Semua orang Akhirnya Ada beberapa orang Maka Baju tersebut Dengan Bangga Meskipun itu Gak nyaman Dipakai Tapi yaudah Bodo amat Kan yang Mending kekinian Sebetulnya Kalau kita Mau mengikuti Trend Dan itu Sesuai Dengan Kondisi Situasi Keadaan Diri kita Sebetulnya Kalau menurut saya Juga gak ada Masalah Yang menjadi Masalah adalah Kita kepengen Ngikutin sesuatu Yang kita Sendiri Gak mampu Atau itu Di luar Kendali kita Nah ini Yang sebetulnya Bahaya Karena Oke saya FOMO Tapi saya Mampu Yaudah Saya lakuin Gak ada Masalah Tapi kan Kalau misalnya Saya kepengen Tapi saya gak bisa Atau ini juga Di luar kendali saya Dan kita paksakan Ini yang nantinya Mengganggu mental kita Sebenarnya Sebenarnya yang jadi masalah Itu adalah Bukan Asalkan Kita Oke Mampu Dengan itu Yaudah Gak apa-apa Tapi yang bikin masalah Adalah ketika kita Untuk Coba Untuk Ngejar hal itu Tapi kita Sebenarnya Maksain Itu Sebenarnya Gak Gak Yang kedua Yang kedua Yang juga Bermasalah Tandanya Ketika kita Gak bisa Melakukan Seperti orang Yang lakukan Dan Kita Mereka Tidak 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 Juga Jadi bahaya Yang tadi Saya bilang Bahwa Kayaknya Saya jadi Lest Person Nilai Saya Artis Saya Berkurang Gara-gara Saya gak Sama Seperti Yang Lain Kita Jadi Melihat Diri Kita Jadinya Buruk Gara-gara Kita Gara-gara Ini juga Bermasalah Harusnya Oke Saya Kepengen Tapi Saya Gak Bisa Oh Yaudah Bukan Berarti Saya Orang Yang Burukan Terus Kalau Ada Seseorang Yang Udah Terlanjur Menjadi FOMO Apakah Itu Ya Udah Biarin Aja Gak Gak Ganggu Orang Lain Asal Dia Mampu Dengan Hal Itu Atau Sebenarnya FOMO Ini Harus Ada Tindakan Yang Spesifik Yang Untuk Sembulah Dari Hal Ini Atau Gimana Menurut Saya Kalau FOMO Memang Sudah Pada Tahap Mengganggu Memang Sebaiknya Harus Dilakukan Sesuatu Karena Kalau Akar Dari FOMO Nggak Diatasin Mau Sampai Kapan Pun Kita Akan FOMO Nggak Cuma Itu Dunia Itu Terus Berkembang Jadi Di Masa Depan Pun Selalu Akan Ada Hal Yang Kita FOMO Jadi Kalau Kita Nggak Ngelakuin Sesuatu Dan Itu Bikin Kita Nggak Nyaman Sebetulnya Kalau Dirasa Bahwa Udah Mencoba Menerima Diri Sendiri Coba Membandingkan Coba Untuk Ngurangin Sosmet Tapi Rasanya Masih Mengganggu Menurut Saya Lebih Baik Boleh Cari Bantuan Profesional Supaya Bener-bener Bisa Lebih Nyaman Dengan Dirinya Sendiri Tapi Ada Nggak Dampak Nya Maksudnya Dampak Finansial Udah Pasti Karena Kita Untuk Mengejar Hal Sesuatu Yang Bisa Dibilang Untuk Kebutuhan Kita Sendiri Agar Terlihat Baik Di depan Mata Orang Ada Nggak Dampak Selain Finansial Yang Pasti Dampak Mental Yang Paling Besar Dampak Mentalnya Itu Tadi Jadi Depresi Secara Umum Kalau Bukan Gangguan Kejiwaan Atau Bermasalah Dengan Kejiwaan Kita Jadi Jelesan Gampang Cemburu Gampang Jadi Kesel Maksudnya Ngelihat Orang Lain Sukses Kesel Ngelihat Sosmet Bawaannya Jadinya Kesel Kita Jadi Nggak Pede Sama Diri Kita Sendiri Itu Contohnya Nah Aku Jadi Bertanya-tanya Setelah Seseorang Melakukan Sebuah Seseorang FOMO Melakukan Sebuah Tindakan Kayak Seumpama Beli Sesuatu Apakah Ada Perasaan Kepuasan Tersendiri Atau Gimana Biasanya Seperti Itu Biasanya Kan Pada Saat Kita FOMO Kan Ada Perasaan Tidak Aman Dalam Diri Kita Orang Lain Saya Nggak Punya Saya Jadi Ngerasa Nggak Aman Dan Dia Akan Berusaha Ngelakukan Sesuatu Untuk Juga Punya Pada Saat Dia Sudah Punya Dia Merasa Lega Karena Jadi Perasaan Aman Jadi Muncul Oke Saya Nggak Ketinggalan Saya Juga Punya Yang Jadi Permasalahan Adalah Kita Akhirnya Jadi Mempersepsikan Bahwa Untuk Kita Merasa Aman Berarti Kita Harus Ikutin Tren Sehingga Itu Akan Kita Lakukan Terus Menerus Jadi Begitu Ada Tren Baru Harus Punya Juga Harus Punya Lagi Terus Karena Rasa Aman Kita Persepsikannya Dengan Cara Memenuhi Tren Padahal Kalau Kita Mau Ikut Proses Healing Seharusnya Yang Kita Harus Pelajarin Bukan Rutin Keinginan Kita Untuk Ngikutin Tren Tetapi Mencoba Untuk Membawa Diri Kita Menerima Kenyataan Dan Realitas Apa Adanya Tanpa Harus Ngikutin Tren Yang Ada Kalau Memang Itu Enggak Penting Buat Kita Jadi Dengan Begitu Semakin Kita Belajar Oh Ternyata Aku Gak Ngikutin Juga Gak Apa Ternyata Aku Gak Harus Sama Juga Gak Apa Apa I'm Okay I'm Fine Dengan Begitu FOMO-nya Baru Akan Turun Gitu Tapi Gimana Cara Ngasih Tahu Diri Kita Sendiri Bahwa Oh Ternyata Gua Gak Gak Apa Lo Untuk Menjadi Diri Gua Apa Adanya Tanpa Gua Harus Ngikutin Orang Lain Tapi Kenyataannya Adalah Kan Ngasih Tahu Diri Kita Sendiri Faktor Faktor Apa Aja Kira Kira Adakah Faktor Eksternal Yang Menjadikan Kita Untuk Tidak FOMO Ada Gak Kalau Faktor Eksternal Menurut Saya Lebih Susah Kecuali Kita Punya Lingkungan Yang Mendukung Kita Yang Bisa Tetap Nerima Kita Ada Beberapa Lingkungan Toksik Yang Misalnya Kalau Kamu Gak Sama Berarti Anak Sekolah Anak 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 Remaja Dia Beda Dari Kita Berarti Dia Gak Ikutan Kita Kalau Seperti Itu Malah Akan Memperparah FOMO Kalau Dari Lingkungan Kita Bisa Cari Lingkungan Yang Aman Dan Nyaman Buat Kita Tapi Kebanyakan Perubahan Itu Adanya Dalam Diri Sendiri Kenapa Karena FOMO Itu Berkaitan Dengan Perasaan Cemas Yang Kita Miliki Berarti Ada Dalam Diri Kita Jadi Yang Perlu Lebih Banyak Berlatih Mengutak Ngatik Kemudian Reminding Diri Sendiri Kita Sendiri Boleh Setiap Mulai Merasa FOMO Datang Tanyain Kediri Sendiri Sampai Enggak Ngikutin Ini Coba Untuk Semacam Memberikan Suggesti Positif Kediri Sendiri It's Okay Untuk Tidak Sama It's Okay Kalau Berbeda Saya Punya Jalannya Sendiri Sendiri It's Okay Semua Orang Punya Proses Masing Masing Jadi Coba Untuk Lebih Banyak Berdialog Kediri Sendiri Dengan Cara Menerima Apa Yang Sekarang Kita Punya Apa Usaha Baik Yang Sudah Kita Lakukan Dan Apa Kenyataan Yang Mungkin Perlu Kita Syukuri Di Masa Sekarang Jadi Selain Lingkungan Yang Mendukung Balik Lagi Kontrol Diri Masing Masing Untuk Kontrol Itu Semua Nah Ada gak sih Kak Tips Biar kita tuh Gak menjadi FOMO Tapi Gak menjadikan Kita tertinggal Dalam hal-hal Yang sifatnya Kebutuhan Kayak Seumpama Aku Kan kerjanya Di media Itu kan Udah jadi Kebutuhan aku Untuk Ngikutin Trend Secara Pekerjaan Ada gak sih Kak Tipsnya Sebetulnya Intinya Tipsnya Adalah Nomor Satu Untuk Tidak Membandingkan Diri Sendiri Dengan Orang Lain Tapi Saya Paham Menjalankan Ini Tidak 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 Sesuatu Yang mudah Idealnya Adalah Semakin Kita Membandingkan Dengan Orang Lain Semakin Kita Akan FOMO Berarti Tip Untuk Mengatasinya Adalah Stop Untuk Membandingkan Diri Dengan Orang Lain Nah Untuk Melakukan Ini Nomor Satu Yang Bisa Dilakukan Cek Kediri Sendiri Bahwa Setiap Orang Itu Pasti Punya Arti Punya Jadi Ngehin Bahwa Ada Hal Baik Yang Kita Punya Bahwa Kalaupun Orang Lain Lebih Baik Dari Kita Nggak Berarti Kita Bukan Siapa Siapa Kemudian Belajar Untuk Menerima Diri Apa Adanya Kekurangan Kelebihan Ketiga Fokus Pada Segala Usaha Yang Sudah Kita Lakukan Mungkin Kita Belum Sebaik Orang Lain Tapi Kita Sudah Usaha Kalau Kita Benar Bisa Fokus Untuk Mengusahakan Ya Akan Lebih Baik Jadi Bukannya Kita Selalu Merasa Kurang Tapi Kita Melihat Kediri Sendiri Saya Sudah Melakukan Apa Saya Sudah Mencapai Mana Progres Apa Yang Sudah Saya Punya Sehingga Fokusnya Lebih Kepada Menyayangi Menerima Dan Mencintai Diri Sendiri Daripada Malah Selalu Mengkritik Dan Melihat Diri Sendiri Kurang Nah Satu Lagi Sebelum Terakhir Orang Lain Sudah Mencapai Suatu Di Titik Tertentu Belum Berarti Kita Ketinggalan Banyak Orang Yang Ngaitin Ini Tentang Slow Movement Jadi Nanti Kalau Seumpama Kita Melakukan Hal Tersebut Kok Pergerakan Lama Banget Itu Sebenarnya Slow Movement Bagus Atau Enggak Ngikutin Proses Apakah Kita Harus Terus 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 Enggak Kak Tergantung Dari Situasi Masing Masing Sebetulnya Yang Perlu Kita Tanyakan Kediri Sendiri Saya Merasa Sudah Melakukan Yang Terbaik Atau Belum Kalau Dirasa Sudah Melakukan Yang Terbaik Tetapi Hasilnya Ternyata Belum Sesuai Seperti Yang Kita Inginkan Atau Belum Sesuai Seperti Orang Lain Berarti Kan Sudah Di Luar Kendali Kita Itu Sebabnya Yang Tadi Saya Bilang Kita Harus Fokus Sama Usaha Kita Kalau Orang Lain Sudah Sampai Segini Kita Masih Segini Bukan Berarti Kita Tidak Usaha Yang Terbaik Jadi Kita Lebih Banyak Apresiasi Segala Kebaikan Yang Sudah Kita Lakukan Walaupun Hasilnya Mungkin Tidak Seperti Orang Lain Karena Mungkin Orang Itu Punya Kondisi Yang Berbeda Kesulitan Privilege Pengalaman Sumber Daya Yang Kita Punya Berbeda Dari Orang Lain Kepengennya Sama Seperti Orang Lain Tapi Sumber Dayanya Berbeda Adil Jadi Memang Harus Kediri Kita Sendiri Usaha Pengalaman Sumber Daya Yang Kita Punya Support Yang Kita Punya Kalau Memang Dari Sumber Daya Yang Sudah Ada Kita Sudah Berusaha Hasilnya Masih Disini Ya Gak Apa Mungkin Itu Yang Terbaik Bu Kita Oke Berarti Mengenal Diri Sendiri Itu Penting Sebelum Kita Melakukan Suatu Tindakan Ini Bakal Gimana Resikonya Kita Bakalan Sama Apa Enggak Sama Orang Lain Jadi Diri Sendiri Itu Penting Ya Kak Ya Betul Oke deh Kalau Kayak Gitu Terima Kasih Banyak Katara Atas Waktunya Menyenangkan Sekali Aku Dapat Insight Baru Hari Ini Terima Kasih Banyak Nah Segitu Video Kita Hari Ini Yang Suka Jangan Lupa Di Like Dan Jangan Lupa Untuk Terus Saksikan Kepo Hanya Di Madcom.id Dah